Al-Rasulillah wa la ya robu bi'anfusihim napa? An-Nafsi Lalu serian putuhnya Zuber, Zuber itu sohabat Zuber bin Awam Zuber bin Awam itu gak ada anak namanya Abdul bin Sinten Zuber Zuber itu anaknya cilik di gendong itu senangannya dirijinya dilepoknya kegeri bapak itu Dirijinya dilepoknya bekas luka yang napa? Itu kegeri bapak itu Dulu ketika perang ukur dan berbagai peristiwa Semua panah yang mengarah ke nabi ini Didekengi dengan sohabat ini Dengan tubuhnya Karena mereka mikir kalau sama-sama mati Mendingan kita ketimbang napa? Nabi Ini disebut Nabi adalah orang yang paling diperhatikan orang mu'min dibanding dirinya sendiri Tentu keselamatan nabi ya diatas keselamatan orang mu'min Dan kepentingan nabi juga diatas kepentingan orang mu'min Karena nabi ngajak keselamatan dunia akhirat Sementara kepentingan orang mu'min kadang hanya nuruti nafsu Dan kepentingan orang mu'min Ini disebut Sehingga dalam konteks ini Nabi itu khususnya nabi Karena nabi pasti benar Itu tidak terima alasan keluarga Makanya kalau ada orang bilang Dijak kanji nabi Acong melok aku Alasannya Kanji nabi kalau tidak ada anak alit Bujok kalau tidak meteng Itu tidak bisa diterima Misalnya dengan alasan Ya Rasulullah Saya ini sibuk Ngurus keluarga Ngurus harta Maka mohon diampuni Padahal mereka sudah bilang mohon Itu tidak bisa diterima Karena logikanya adalah Perintahnya nabi adalah perintah Allah Karena nabi pasti tidak Melakukan perintah Kecuali di perintah Allah Disebut nabi Nabi tidak pernah menghentikan Berdasar nafsu Tapi pasti itu perintah dari Allah Sementara kamu demi anak istri Itu pasti nafsu Kalau ada bujok kan Tetap nafsu Semuanya itu mesti pertimbangannya Meskipun saya mengklaim Kasih sarang apa Tapi ujung-ujung itu Tinggal mulai bujok berat Nah makanya orang mu'min Sekali nabi menghentikan Maka tidak ada hukum apapun Kecuali harus mengikuti nabi Muhammad SAW Makanya menghentikan Imam Syafi'i Beliau dalam bermata peniru Mengerti fakir Gak ada siapapun mustahid Apapun kias itu jali Kias jali itu logikanya begitu Nampak sekali Argumentasi hukumnya Nampak sekali Tapi itu batal demi hukum Jika Rasulullah Tidak menggariskan demiki Demikian Misalnya fakir harus dihitung secara Sistematik secara metodologis Semuanya begini Tapi nabi kok tidak seperti itu Tetap dimenangkan Nabi Meskipun itu menyulayani Kias jali Kias jali itu Argumentasi yang sangat-sangat jelas Orang tidak mau jelas Tapi sangat-sangat jelas Itu harus digugurkan Demi apa yang dikatakan nabi Makanya Asal hadithi suha Maka itu madhab saya Contoh yang paling mudah itu begini Kamen tak warai ngaji Oke Uyoh Uyoh Uyohmu Najis Ketika uyohmu Sat titik itu digelas Kemudian disori banyak Sat gelas menjadi gelas penuh Gelasnya ikut najis dah Ikut Karena enggak apa Enggak dua kolah Atau Di bawah Dua kolah Terus ketika Polpen Polpen Ada uyohi sampeyan Terus Kena Tangani sampeyan Tangani sampeyan Jadi najis Najis Karena yang bersentuhan dengan najis Pasti menjadi apa Najis Itu kaedah feke Jadi asal air itu tidak posisi warit Sengdijokno Seolah lagi Kecuali air posisi di jokno Misalnya tangani sampeyan Kena uyoh terus Gebir banyu itu suci Tapi kalo uyoh itu digelas Kemudian air itu Dijokno Tapi saat Posisi dia apa Digelas Itu najis semua Kain ini Sampai rukunam kok Mungkin sampeyan Faham duduk perkataannya Sesuatu yang kena najis Itu pasti menjadi apa Najis Dan itu kaedah yang diakui Semua ulama seluruh dunia Tapi problemnya Secara riwayat adalah Kata Seidak Aisyah Saya sering roi mani Dari bajunya Rasulullah Saya ulang lagi Kuntu ufariku mani Ya Rasulullah Min shabikullah Sering roi mani Nabi Di bajunya Nabi Kemudian Nabi sholat Dan tidak Membasuh baju itu Singkat cerita Akhirnya Mau gak mau Seluruh dunia Mujmala mengatakan Mani itu suci Sampai keyakinan Mani itu suci Suci Nah Mani itu Keyakinan Mani itu suci Suci Ulama seluruh dunia Mani itu suci Padahal ini menyulayani Nyulayaniku Mbeda ini Teori Kiyasjali Mani ini Kan keluar dari Makrojul Bauli Gelem-ragelem Mani Kumpomo suci Lah itu kan keluar dari Makrojul Bauli Tempat yang dipakai keluar Kencing Air seni Mani pasti keluar lewat situ Logikanya Kalau Mani yang cair ini Lewat sesuatu yang ada Najis Logikanya akan kena Najis Dan itu Imam Shafi'i disoal Masyur itu Perdebatan Imam Shafi'i Sama ulama seangkatannya Sampai beliau dimaki-maki Lawka nal mani yu tohiron Laka nafi mahrojihima yu nadjisuhu Loh nanti apa Loh nanti apa Saya ulang lagi ya Lawka nal mani yu tohiron Laka nafi mahrojihima yu nadjisuhu Kalaupun Mani itu suci Toh nanti kalau keluar Pasti tersentuh Oleh sesuatu yang Menajiskan Karena dia harus keluar lewat Makrojul Braul Terus Imam Shafi'i marah besar Masyuruh Sampai Imam Shafi'i Dharani nasyuruh sunnah Sudah saya katakan Kita berfekti itu Berdasar dawe nabi Singduwe istamu nabi Nak muni nabi Nak muni nabi Nak muni nabi Nak muni nabi 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 singhentikan Nabi Nabi singhentikan Nabi Sudah seperti itu Karena Ya tadi An-Nabi Rumah sama Majid di Makdok Majid Medina Majid Kiblat itu Tidak persis Tidak Tapi Kiblat itu Ajarannya Kanji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Orang kudu persis Segera nabi ngajari Mereka Orang kudu persis Persis Mereka 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 Karena tadi Mereka Sallallahu Tidak Misalnya Tidak 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 Mereka Tidak Namun Mereka aku najis, aku ya najis, mau materi ini aku najis jadi si darah ini mau najis berarti orang aku ya najis mereka mau materi ini najis, jadi panjang kemudian ada kaedah lagi misalnya dalam peke min asbabin natsitu al mautu diantara sebab najis itu adalah kematian kita tidak mengerti peke kita tidak mengerti peke saya ini sapi itu suci suci, mau mati badang najis odos, suci, mau mati badang najis itu peke, dan kita sepakat seperti itu maksudnya asal mati, mati badang maksudnya mati di sebelah berarti min asbabin natsi adalah al maut sekarang berhubung menusaiku mati, misalnya ruhir mati mustofa mati, maka maliknya darah ini najis padahal makyit ini nanti disolati, mulai wajib didusi kalau filosofi malik jadi mayat ini nanti disolati syarat yang disolat itu suci suci, karena mayat itu disolati maka harus suci karena ada sebab najis, yaitu al mautu maka harus dimandikan, disucikan tidak masuk akal maksudnya kita mati didusi ibn sah disolati, kalau orang didusi, rahulah disolati itu kan fakta yang jelimet ya sudah, harusnya kaedahnya seperti itu harusnya tapi ada satu kejadian dimana matinya orang syahid kata nabi, tidak usah didusi padahal ada sebab sebab najis yaitu kematian tapi nabi yang menghentikan terus protes bedanya apa yang mati syahid sama anda beda beda harusnya orang yang mati syahid pun karena sebab najis yaitu mati tapi nabi menghentikan suci suci nah itu disebut dalam semua konten makanya masyur menghentikan kudus setengah apal Bukhari di ulama dan roh dan kudus di bengkel dan kudus di bengkel dan kudus di nabi lu nabi itu unik kalau kudus di bengkel lu nabi itu kecelok cerdas itu kadang itu maksudnya logika nubuah itu beda sama logika utak-utak kecampuran LSM barang malah kacau misalnya begini mesti itu keliru misalnya contohnya gini kuliah itu melarat terus ketika proses melarat itu ditolong Mustafa, Rugen, Woy ditolong terus nanti aku suka bareng aku suka aku tidak di duit itu tidak ada masabu ya saya tidak di duit itu tidak ada masabu nah terus Rugen, Mustafa ini kena pembisik-pembisik wah gusbah itu anti sejarah anti masa lalu kita-kita kok bareng mampan ya bu karena mampan terus juga woyah malah cangkepnya di sini berguna bareng woyah alasannya alasannya ini nyatanya karena ini salam template woyah di pondok jubil di woyah ini langsung dihentikan kecegeman dari aku kualat tapi ada kiai yang nasib ada kiai yang latihan ada kiai yang bapa nata nah nabi itu biasa seperti itu saya ulang lagi nabi itu seperti itu biasa ketika diprotes logikanya kan gak masuk akal mestinya yang punya masa lalu sejarah lebih diwong mergulah kerja 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 nabi maban dan sudah fatfu mekah mekah dikuasai nabi itu kalau ada kelebihan uang atau kelebihan jika ada orang kafir mekah jika ada orang yang melarat melarat jika ada orang orang-orang ansur kan yang 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 tentu yang gak dikuasai itu komplain kalau melarat sama kita anak sugeiling keluarganya karena orang mekah itu keluarganya nabi nabi dengar itu nabi dengar itu dan nabi gak tersinggung seorang ansur dikumpulkan semua masyur ternyata lagi kanu buah gini orang ansur gak biasa ngamal nabi ngamal itu mesti diganjar ngamal memberi menolong ulang lagi jenisnya ngamal berarti memberi menolong mengamal keren gak? keren heroik pangkat semis heroik memberi itu terus menolong nanti mati lana kue jaluk takai berarti kue zaman nanti mati berarti pangkatnya ini heroik seorang murahan heroik seorang harap-harap itu lu buah serang arah menolong agak nabi akhirnya lu berheroik kok turun pangkat tersinggung tersinggung itu gak cara orang di selera lu orang di selera waras biasa nolong nabi kemudian pas nabi sudah fattu sudah keren sudah kepinginnya itu gak puluhan tahun jadi pahlawan pas nabi sepuk kue ngem nabi gak ilai bisa kan tau tak kai isin gak? orang maras lu maksudnya di bakas nah nabi gak kepingin orang ansur yang keren itu dipangkat jauh guri-guri dipangkat jauh menangis orang ansur menangis sadar betapa otak mereka itu gak sebanding dengan nubuah bisa jauh biasa ngeki biasa terus nanti mati yang berkata iman yang senang nabi itu aku jadi nabi berarti berkata 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 seperti aku aku berkata 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 aku suka berkata padahal aku suka berkata tetap hati digerian masyur ada jak melaklag lsm ngosong akrab radijak lungo tersinggung misalnya aku wakab sampai Rukin Rukin itu melarap sarapan tak kayak duit tak kayak ini misalnya berdina warna aku bar seminggu aku lungo Jakarta nggak inovai cek kosong korat tak pamiti koncok kok mau di rumah itu cek gak terima orang Jawa aku di koncok akrab marah tersinggung kayak majikan lungo rambut jat tersinggung akhirnya kayaknya koncok tapi ngakil alasan supuranya ya aku lungo tapi rada aja aku berbojoku misalnya rambut bojoku supuranya ya aku ke susu akhirnya ini jari mamsabi koncok topu koncok yang rambut penjelasan aku rambut penjelasan juga koncok perkara ini modalnya suudon lah itu yang Jawa ini hebat suudon itu anggap cerdas iya ya akrab kok ditinggal jadi duet kebodohan itu biasa jadi misalnya mau kusing marah itu ngomplen lungo di Jakarta mobil kosong kok rada lungo ini kusing dikong aja iya ya koncok kok ngono malah ngajak orang Jawa lagi kenal iya kok ngono jadi aneh orang Jawa cara akal nubuah tapi cara akal ngini ini ya aduhnya ngono lagi milih di akal nubuah sampai akal ngini ini ya milih akal ngini ini ngakak orang kira nabi cuma tak terang nabi itu beda kalau nabi itu beda jadi orang kena ditebak karena itu baru kaya mokok hadis karena cara berpikir nabi itu beda terus masuk akal setelah dia ngini ini masuk akal ya tapi kan ngini ini akal terus contohnya nabi itu ngono wong kok mulia banget itu jarang dikai itu jadi nabi itu kan kan jenangan kok rata iman ini iman yang kuat mentale memberi islam nah ini mentale lagi ingin mendapat dari islam makanya tak kaya atau Allah fuhum ala islam makanya yang zakat termasuk yang dikai adalah wal muallafati kulubhum urana ini zakat kok lil ulama al amilin wal awliya al mukhlisi urana makanya ini orang kayak salah kabra malah ulama itu juga zakat insinna lillahi wa inna jilai rociun ini kan orang orang keren ke dunia dengan islam memberi malah bolatnya mendapat tapi ilmu kayu kuluh ini selangkau wadahal mesti bener ya orang mungkin bener ini kuluh mau menerjemah apa yang di daunan nabi itu nubuah beda cara berpikir nabi itu beda terus kedua nabi itu punya kemampuan akal yang susah menerima nubuah pun nabi ngerangnya udah digampang nah itu memang kemampuan disebut uti itu jawami al kalim saya itu punya kemampuan memaksakan kebenaran ke otak manusia uti itu jawami al kalim misalnya gini itu mas yuri saya teruskan cerita tadi ketika mekah itu sudah kebuka dan nabi itu nyaman di mekah nyaman sekali karena memang kampung halaman kelihatan asyik ketemu misanan minduan ya pokoknya asyik lah orang-orang ansar mulai khawatir dulu nabi diusir dari mekah kan karena lemah sekarang mekah sudah dikuasai nabi pasti nabi nanti kerasan ke mekah dan nggak mau kembali ke Medina terus kata nabi dengar itu ya nggak tersinggung terus kalau ada uang kelebihan ya dikasihkan misanan minduan orang mekah orang Medina nggak dikasih sama sekali ketika itu dipergunjingkan terus nabi itu ada uang kemampuan ada uang kemampuan yang ringan kemampuan yang dikasihkan kemampuan yang dikasihkan artinya apa akhirnya orang ansar sadar bahwa mendapatkan rasulullah itu nggak terbandingkan atau tertandingi oleh materi itu masih suruh hatis itu atar doh na'ayar jianna subil syati wal ba'ir watar jiu na'antum bi rasulullah orang-orang mekah itu tak kayak duwek mulai-mulai kue mulai ngak gua aku mulai rasulullah akhirnya dofati mekah kembali ke Medina wong Medina sewenang dulu nyokek na'u mekah nabi itu mending kulontuk menjenengan ini akal nubuh walah nah corakal LSM corakal Sampian kan yang berjasa banyak ya nanti mendapat banyak partai politik tambah kudu untuk untuk akeh ngamal sidi kemampuan untuk akeh nah teori seperti ini nubuh ini diwaris abu bakar rotiya waw anhu ketika beliau jadi khalifah kadang islam anyara ini sekretaris negara yang ahlebat keren yang suwi berjuang malah corakal ini mau RT mau RW ada protes ya nanti protes ini gimana jadi abu bakar mulia aneh wong badar itu mulia indawa jadi jabatan dunia itu dibak-bak wong yang rai-rai dunia itu nubuh sehingga orang biar terlatih dengan derajat di akhirat rasa itu gak wong dilatih derajat dunia misalnya itu contoh semaling gampang yang kulah lakoni wong kabel yang selesak dunia lakoni itu yang ngerbengi kan sujud mangga solat islam atau ajut kita orang insya'lah misalnya islam ya bengi islam ya bengi islam ya bengi ketika kita sujud itu nikmat yang luar biasa dan itu kenangan terbaik kita saat di dunia sama lagi itu kenangan terbaik kita saat di dunia kemudian ada negara majuwai amerika donald trump doratau sujud kamu gak pernah terlintas kalau mereka itu akzomu minna lebih agung lebih keren ketimbang kita karena kita sujud mereka gak sujud sehingga dengan cara berpikir seperti ini kita gak pernah terlintas mengatakan misalnya singgapor lebih baik ketimbang kita orang kaya lebih baik ketimbang kita karena kita dari awal ngangkep derajat akhirat itu segala-galanya yaitu kita ditegir menjadi orang yang sujud atau orang yang iman kepada rasulullah dengan cara berpikir seperti ini kalau ahli badrin itu sudah ahli badrin itu kan diapresiasi Allah lewat quran bahwa kamu-kamu pasti diridani Allah dengan status seperti itu yang dunia CRT CRW pengurusan itu gak terlintas tersiksa mereka yang sudah bangga dengan ahli badrin jangan kamu rayu ngumelok perang ketua RT minimal kan pakil perdana menteri ter North Ali akhirat ketika akhirat yang baru terlintas korolla apa yang terus misalnya kayak aku ngomel aku misalnya kejahat orang halim misalnya aku ada RT dan aku ada tersinggung meskipun orangnya sepupu jadi itu mungkin itu kamu mencari mungkin tapi kita ini enggak kita sekarang zaman akhirnya lucu tambang berpikir soleh tambang berpikir thickness tapi saya tau orangnya akhirat malah dunia jadi zaman akhir aku baca tapi ya pantasnya kacau manjir zaman akhirnya enggak masalah manjir mata sih kacau tapi kan lucu kita ini katanya soleh orientasinya akhirat tapi nak dunia kuduntuk paling lalu solehmu atas nama apa mendingkan orang soleh orientasinya akhir akhirat masyur udah bilang soleh soleh disit rodina billahi kisman apa lana lana ilmun walil akda imalun kita cerita cek musuh-musuh kita di dunia akhir lah sementing kita untuk nopo el tapi sekarang enggak orang itu dilatih mengkonversai kesolehan akhirat dengan mendapat dunia itu bahaya nggak nganggung kelangsungan Islam bahaya nanti orang itu nggak latihan ikhlas dicara kuliah ini jengan kok misalnya untuk salam template orang atau saya mau balik singra kiai ngomong-ngomong orang juta keluar tersinggung ngomong barang dunia memang harus dilatih seperti itu kalau saya sudah nikmati mulang-mulang kemarin ridhani Allah ya us mulang-mulang ridhani Allah cintaudonya coba seneng mau mulang-mulang ridhani barang-mulang bersuhi puluhan tahun kurung-mulang balik mau bidadat orang jam kemarin juta ngembang mesti merah aku lalu lama opo itu tipe gua pakai uang-mulang nah selama yus bangga bingung ulang-mulang mariridhani wotitews nggulah ridhani Allah yus dunia itu bangga bersepih ujilatai aku nara omong tokwani gara paham paham aja nanya merasa nengamuk tapi nara jangkuk rapaham wajib ngamuk malanya nabi Musa yu paroja amusailah kalau ngomong khutbah, asif khutbah itu marah besar kalau mati diterangkan itu tidak paham saat ini, saya berpaksa misalnya, saya di Qur'an Faseh, makhluk itu Faseh mau ngulang musyolah, santrini loro orang yang rapati Faseh, tidak ada yang besar kalau waris, itu sudah ada yang berbeda untuk duit agak yang gemeng tidak Faseh, kalau duit mati lalu Faseh boleh ditanyai Allah, boleh duit, boleh duit ngomong baru kamu ngomong, tidak pantas, isinya tidak bisa ngomong ikhlas lho, orang menisan itu nubuwa, jadi nubuwa itu kalau nikmati ikhlas itu luar biasa kalau nubuwa ini, itu kalau disyairnya orang sufi-sufi di sini kalau belakang mati, kalau istilahnya ada khabib saya tapi itu nagemannya orang-orang dulu ini berpaksa tidak berpaksa, tidak berpaksa, tidak berpaksa dan tidak berpaksa, karena hidayat Rasulullah kita tidak pernah menikmati rukuk dan sufi jadi dulu lama itu sufi sampai di redaksinya tidak berpaksa, tidak berpaksa, tidak berpaksa, tidak berpaksa, tidak berpaksa karena ajaranmu ya Rasulullah saya, kalau sufi itu nyanyi-nyanyi maksudnya nyanyi-nyanyi itu sangat menikmati mati saya itu tidak orang biasa sujud tapi ngeluh, setari wanginya ini juti rizki kuangil kok enak orang-orang yang tidak tahu sujud berarti kamu menganggap sujud itu belum menganggap lebih nikmat ketimbang dunia dan seisinya padahal dawe nabi sumpah tidak mengakhirat yang saya tahu sujud tisan itu mengalang-alang dunia seisi ini karena orang yang tidak pernah sujud di neraka kamu pernah sujud di surga dan surga itu fasilitasnya jauh di atas dunia tapi kita sujud itu bolak-balik terawah itu sujudnya bengbiru bengbatang pulak maksudnya bianter ini kenapa bengbatang pulak itu? kenapa bengbatang pulak itu? kenapa pulak pulak itu? kan pulak pulak itu sujud di neraka? pindah ya? mbak pulak? iya mbak pulak itu berarti maknina gingung kalau tidak terawah itu tidak makmum perkara ini orang salahnya menakuinya sujud di neraka sempatnya sempatnya cepat sempatnya makmum imam karena ini imam yang diburu sempatnya nah iya cara pakai kan wajibu alal makmum imutah ba'atul imam makmum wajib anut imam jadi sebenarnya takau sholat imam ya kalau kan wajib anut imam sempatnya takut imam kenapa kok cepat permintaan pasar sholat 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 imam sampai gitu ya karena tahu konsumennya muntahnya seperti itu orang jajal sui 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 yang takut yang cepat di jajal sui cepat di mula atleteng lasem kan ada imam sepuh lagi api mau imaman buat sempatnya waduh kok gimana sempatnya 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 kecewa mesti imam itu kita berkata di beli yang sepuh wah tidak tidak aku kan bisa ikhara atau imam itu apa ini perkaraan itu aku tidak siap tanggung jawab jadi semak mum kira aku mau kesalah keberatan jadi tapi sampai tak latih berpikir aku latihan aku mau ngantin aku ini dunia mampir mampir aku datang kasih mati misalnya umur paling roto-roto suidak bariku mati ketika kita mati yang kita kenang di dunia itu hanya sujud karena itu perintahnya Allah kita ini di dunia disuruh sujud orang dikonsuga, orang dikonsubat, dikonsubat meskipun kamu gak apa-apa punya jabatan gak apa-apa, punya uang gak apa-apa tapi perintah Allah itu disuruh sujud dan kita sujud soal sujudi malah itu biasa lah tapi dan kita sejati kita disuruh hidup karena untuk sujud kita sudah sujud berarti punya nikmat yang untuk membeli surga, kemudian setelah sujud yang dapat surga kamu ngeluh perkororati sepeda montor, perkororati sujudi berarti sujudi itu berarti sujudi itu yaitu nubuah mau nama syuruh nama Nabi itu gak lagi banyak problem banyak problem itu Nabi itu nubu mutu mutu tako ayah isya kenapa ya Rasulullah bilal koratako tako bilal terus ketika bilal adhan nah adhan bilal kalau adhan itu nantok Nabi untuk persiapan sholat ini nangis Nabi sempeneng terus tanawara wajuh tanah kita atuh samsir Nabi itu kok sempeneng baru kita sumpah dudang Bilal sholat itu seneng arif naya Bilal arif ngeke istirahat siroh naeng ingsun dia bilang ya Bilal lang sholat cepet tau gak istirahat jadi Nabi itu nanggap sholat itu istirahat mulai ini masyirwa kurna tu'a ini sholat ketanangan jiwaku itu saat sholat umatya lah lagi muangah nama kentong wah tuh nama kok juga sata ati wii ya tapi ngurah Nabi sebenarnya ngeki tapi cek bedanya kakeyan bedanya kok kakeyan Nabi itu nanggifati sholat arif naya Bilal arif naya Bilal kasih aku istirahat Nabi sebagai pemimpin besar kan ngadepi perang ngadepi Yahudi Nasroni ada penggulingan ada makar ada orang munafek seng nengarpe manis burinnya bodoh itu kan tegangnya luar biasa anak nuruti tegang tapi Nabi itu kalau tegang lebumet itu terus Bilal ora tegau-tegau bareng Bilal tegau arif naya Bilal terus sowen udah kalau sholat itu in Nabi nyumwaman kita nyumwaman saking nyaman enak mocor rongatus hayat kayak wani ke makmum Nabi rongatus iku ada sohabat singgambar aku tahu jajal Nabi ku sholat takbir tak tinggal mulai nyemblewedus tak belah tak kelulangi tak masak aku makan balik Nabi cek rokaan pertama di sini kan lalu jam tes-tesan yang ada iya wanya makanya Nabi cari rohtrawai model wano kromo model nyejeran model padahal wano kromo sudah hape sudah standar pokoknya rohtrawai ini berlitar woh padahal wano kromo kudus itu sudah hape sudah berlitar kalau menit itu itu iya woi itu itu rumah Nabi Suleiman itu rumah Nabi Muhammad rumah Nabi Muhammad rumah Yusuf itu yang tukang raja Belges asib bin Barqiyah itu model kilat saya bilang aku lakukan di raja itu biar karab begitu tapi saya juga kritik saya di komentari untuk menit itu menit itu dibagi 20 min itu dibagi 20 2 gak nganti kan 20 10 rakaat dibagi pintu eh? 2 koma ya? berarti per salam ini berapa menit ya? gak ada ya kan 1 menit ya? 1 menit 3 rakaat 1 menit 3 rakaat ya? 1 menit 3 rakaat ya? La Fatihah ini mau beranggurup ya? 1 menit 3 rakaat terlalu ya makmum Nabi 1 menit 4 rakaat 1 menit 3 rakaat 1 menit 4 rakaat 1 menit 4 rakaat 2 menit 4 rakaat 3 rakaat 2 menit 4 rakaat 2 menit 5 rakaat itu juga keren ya ada sobat iseng jajal jajal Mektoni disini sholatnya Nabi ini dari daerah kita kita ngerti imam itu suwi bantuan sih tinggal ngopi tapi suwi tapi nyata kalau mau aku aku bisa rakudu sesolah Nabi misalnya aku nyaman misalnya Syait Ali Zainal Abidin itu beliau satu hari itu sholat seribu rokaat ketika ditanya kenapa engkau sholat seribu kata beliau itu gini sajanya aku ingin sholat sama orang rokaat ya orang rokaat bareng-bareng sholat orang rokaat ketika orang lain dalam kesesatan ketika orang lain menikmati kebatilan jenengan negir kulau nikmati kesolehan ini aku sujud ke jenengan kulau syukur takbir menek takbir syukur sholatnya orang rokaat terus syukur menek yang ternuhun gusti orang wis ribet ribet urusan dunya urusan batil urusan gendoh kok jeneng takdir kulau sholat syukur sholat menek wis 6 rokaat kulau hati jajal mau kuat 1 serokat tapi aku setahu lumayan aku setahu aku tahu sholat ranjarak itu jadi 1 serokat pokoknya sebenarnya setahu lala rapati sewo mako merah sampai sampai tapi kan tahu maksudnya tahu gak terencana gak terencana sholat norokat kalau isek kangen pengiran tak tambahi kangen mana tak tambahi dan itu gak apalagi artinya orang jarak kepingin keren pokoknya seperti itu mbalin ini aku harus isek aku berontok aku pengiran ya bu aku terus keselinan tidak aku bayar saya bu kurang pulang tapi gue tak lateh tak lateh cara nenek mati sholat kayak tadi kita ini kan pasti mati seorang lagi kita ini pasti mati dan setelah mati yang paling kamu kenang di dunia adalah saat kamu sujud itu pasti saya ulang lagi kita ini pasti mati dan yang paling kita kenang saat kita mati adalah kita di dunia dan itu identitas kita pemerintah seorang pengumahan yang orang-orang masyarakat itu orang-orang baduknya mencap sujud maksudnya orang-orang orang-orang ulama yang darah ini masalah baduk asar sujud orang-orang yang berkata kata ulama darah ini si mahum fi wujuyum min asari sujud podo biayat yaumatarol mu'mini inal mu'mina tiyas anuruhum bayi ini Aydin jadi anggar nure wajahi kona nur berarti ini di dunia sujud jadi ada masalah apa? ireng-ireng itu masalah sajadah misalnya sujudi suwila anak sajadah nah sujudi sujudi suwila siapa yang benar, siapa yang salah itu Allah ukurannya itu dok jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi berarti gerbong kiri dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu faedahnya seperti itu kalau sujud ke susu tangi itu nanti itu yang menyelapatkan kamu dan identitas kamu karena kalau mau sujud itu tak nikmati kalau mau sujud itu seorang yang jika ada orang-orang sholat sunat tapi sujud itu kualitas A ini identitas saya sama dulu ada kitab saya jadi di sinyari ikhya kalau mau sujud itu sujud itu identitas kamu hakikat kamu kamu dibikin untuk itu dan orang salah benar ukurannya sujud apa enggak bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial itu sebut walah taron nam tufi sholati walah rukui walah sujudi tapi gue kan ada orang waneh islam namu waneh 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 coro akal nubuhan belah berhubung akal berkata dengan mereka langsung itu Wada folks Spanish 아� babaa lotta E�로 Berbuka itu asik-asiknya rokok kata ada wada salatnya enggak gurih, barang imamnya salamnya sepuluhnya aduh, cek yang ngolaknya ngomong lalu ada daftar wali nanti orang aku cengkang inventaris rata-tombol, yakin rata-tombol ya tapi aku yang matikan cek nabi, ya minggu-minggu di syafat aku tak sang matur, pun maklumi nabi ini aku mau ngomongin zaman akhir ketika orang lain ngomong niklap, ngomong dugem, piro-piro niku ngomong cek terawih ngomong, jadi zaman akhirnya rusak ngin, lumayan, lumayan badingannya dugem ampun, badingannya putunya jenang saya tali jenang abis ini buatan kelasin, badingannya yang pengrikol, dugem yowes nak badingannya ngomong, ya luwe sampai alhamdulillah jadi aku lihat musa yang ringan segera kelasnya serah usah ditiru tapi setidak ingatan, aku kan sering kitab al-um, karangan imam syafi'i memang itu kita fakih, ya kita fakih kita fakih tapi dikarang oleh imam yang masih orisinil dulu fakih zaman era um itu gak kayak fakih era sekarang fakih itu ya nikmati isek bek pengiran dun sehingga kata imam syafi'i bagaimana anda gak nikmati sujud nabi itu kalau mesti sujud sampai mengatakan ya Allah telah sujud kepada engkau wadah saya, darah saya, sum-sum saya itu sampai disebut karena yang ingin kita sujud itu semuanya sampai disebut semua oleh nabi saking asiknya, inginnya semua identitas yang pada beliau itu semuanya sujud karena itu nanti yang jadi identitas saya ulang-ulang lagi, itu yang jadi identitas kalau orang yang jadi identitas, saya enak-ulang lagi sujud terawah, kalau mau tertul itu orang tertulis, itu orang tertulis jadi misalnya jenis itu merugin terus ngetokin dengan kertas orang sik, si dik itu mau kena eretak tapi tidak sujud itu tenang oleh masang ya tetak itu tertulis, itu orang tertulis ini banyak yang tertulis di kelurahan itu stempel, ya stempel ada tulisan, ruhin terus botok kayak orang sujud pas terawah malah kena eretak engkau kena eretak jadi pas kematur pengiranku nanti sujud aku sedintih tulisannya kan gak nemplek tapi nanti sujudnya aku tenang ditekan mulai ini syaratnya sujud kan ditekan kan nanti sujud nanti sujud nanti sujud ditekan tenang terus ditarik tertulis rukin kan jelas tapi tidak kena eretak atau kena eretak itu terbogomater malikat malik nanti sujud nanti buktinya eretak orang mesti kue ini 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 ya tapi nantrawek sholat sunat sebenernya tetep kalau lah misalnya keberatan tapi di temeriki lumayan masalah di temeriki lumayan kalau makmum di temeriki di temeriki di temeriki jajal jajal kan itu kita fitnah tapi kita 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 tenang kita 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 berapa kadarnya kita pernah berpikir nubuah kita pernah berpikir nubuah berpikir nubuah tadi misalnya saya sering saya tidak mengatasi habib atau tidak mengatasi suatu saat cahayatim ini suka cahayatim ini suka terus cahayatim ini suka laliknya kita kita posisi kita kita jadi pengemis kita ikhlas bermantan heroik kita jadi pengemis kita harus tahu kita jadi kita lucu zaman kita 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 jadi kita kita jadi kita 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 akan kita berpikir nubuah latub tiru sodakotikum bilmanniwala kan berarti akhirnya udah tundak cilai taruh mat berarti uang lali uang ngeke uang lio jadi ini kan tundak jadi ini tetap biasa saja nah soal kalau Allah negeri cahayatim itu digerak dalam hati luah hilang kue jadi ini rezeki menyesua lah ya tasib kue seputo sasa gak harapan puto sasa sama sekali gak tau mak terus cahayatim itu tahu diri ngeke iduh tapi itu menyesua lah ya tasib kue gak terlintas belas kayak aku ini misalnya mulai ngerukin karena aku ikhlas suatu saat mau mati rukin suge terus gulik aku terus taked dik 10 juta kok aneh aku mene kaget mene kaget wala mati kok aneh tapi kan ini hasil lah ya tasib karena aku seputo sasa dikai ini seputo sasa lalu buah ini jenis apa nah orang ansur itu dilatih seperti itu sampai ketika kepemimpinan tidak ada wafati rasulillah orang ansur pun gak untuk jabatan untuk jabatan orang muhajirin abu bakar ketua umar wakil orang ansur gak untuk beres ketika ada yang usul ayo kita minta jabatan dari mereka yang tua-tua ujok kue ngamalamu kulillahita'ala kue ini sebiasa dipimpin nabi saya itu dibimbing pimpin muhajirin wujudah yang kulina tawa itu sebiasa dipimpin tetep lagi dipimpin kue bisa kue orang ansur gak bisa karena orang yang mengalim kecuali dari dari orang ansur zakaria al-ansur itu orang Mesir dia menampakan diri zakaria al-ansur imam kurtubi al-ansur ketika orang ansur tersingkir dari sekian jabatan nabi yaman sugeng disenghentikan awo marhamil ansur wa abna al-ansur wa abna abna il-ansur karena nabi tahu nanti orang ansur itu gak cakap mimpin yang cakap itu orang kuresh padahal nabi utang jasa nabi uang nabi ansur nabi utang jasa nabi utang jasa nabi utang jasa kue ikhlasin termasuk abu ayub al-ansuri sopandiri turunan sholahuddin al-ayubi wang dara ansur sedang saat ini tambah berjasa tambah merasa berhak mendapat im bahalan berarti anda berotak kapitalistik ngaji niwai ngaji ikhlas kelakuan ikhlas belas harus dilatih dipaksa belakuan biasa ngomong belakuan nabi kalau kamu jadi orang ya biasa sama murid-muridnya bapak anggap aja temannya bapak jangan merasa berhak ya pak dah dulu ya dilatih bapak saya seperti itu sama murid-muridnya bapak saya hormat gak merasa nuntut bapak karena bapak saya ngajar itu ikhlas saya ikhlas nah soal ada yang tahu diri ngamal itu urusan mereka tapi itu kita sudah putus asa sehingga kalau mendapat itu kategorinya rizki min khaisu layahtasi tapi nak ketomah kan jangan pengemes berarti kamu menyingkirkan pikiran kamu demi pikiran nubu wa'alaikuu nabi yu awla bil mu'minin anakwa min anfusihim jadi mendahulukan apa yang diajarkan nabi ketimbang yang diajarkan dirinya sendiri dan itu harus kita latih maknanya fakih imam safi itu luar biasa ketika digugat tadi mani kalaupun suci itu lewat jalurnya uyah uyah ku najis berarti mani mutanat kata imam safi tidak senajan cara kias ngunullah orang nabi ngintikan suci kita samiknah wa'alaikuu itu berarti sana kan di leh sali ahadin ba'da rasulillahi ka'olun kalau nabi ngintikan siapapun tidak boleh berpendapat yang B meskipun dawe nabi ngulayani kias jali kias jali kias single yang luar biasa jali kias kalau kelewati agar nazis itu kan ya waneh cara kias kan ya waneh kan harusnya melek nah sih tapi nabi ngintikan tapi ngintikan jadi meskipun yuk layani kias kias jali ya sure malah enaklah nazis namun ku'a naman nazis kueyuh nance lah soal ku'e mati di du si itu nazis seorang masyarakat balik, mati, kalau sapi itu suci, mati nah sebabnya berundang lagi kan, setiap mati itu nah sebabnya, tapi ketika orang Syahid nabi ngukumi, gak usah didusi, ya samikna batoknya, seorang yang berangkat, jadi paham ya? lo paham itu nanti bro? pokoknya ini paham, dan gurunya seneng, paham tapi ini prapaham, mereka jujur, ini sana guru kamu ini paham bodoh ini, paham, jadi paham, itu penting kalau misalnya warga orang itu, jadi orang itu paham detail, paham ini penting, secara detail-detail lah, kalau tahu kerumuk, tahu kerumuk ya ayuhaladzina amanu he'ilengilewangsing iman, uskuru ilmga sirakabe ni'matawai ina mati awa ni'mat, ahlikum ingatasi sirakabe kalau ini tidak ada kitab musnad Ahmad ini kalau tidak ada kitab musnad Ahmad iman Ahmad itu satu-satunya ulama, sehingga nanti di penjara lama gara-gara di pekson, karena ini koran nama makhluk koran nama makhluk sehingga cerita itu, ini cerita ya, betapa nubuah itu terwarisi musnad Ahmad itu kitabnya 14 jilid 14 jilid itu, satu jilid itu besar sekali kalau Bukhari kan jilidannya kecil-kecil, itu memang patat kalau Bukhari yang meriah, Musnad Ahmad itu 14 jilid jilidannya kecil-kecil itu di sejaman Imam Ahmad Sugeng, kertas jilid kan kecil-kecil terus menulisnya kecil-kecil-kecil, itu dimotontora kuat sehingga ini kan ketulisan kan jilid-jilid kertasnya meja-meja gitu kan, terus tulisan itu ya kayak dalam film Cina kan, tulisan kan kecil-kecil Imam Ahmad itu, ini tak warai jaman, bedo ya sangking lamanya meriwayatkan sunnah Rasulullah itu otak beliau, cara berpikir beliau, hati beliau itu ya persis nabi ya tentu persis seorang nabi ya, paling ya seperti itu tapi hebat lah, wawal asya dia itu, ada pengumuman siapa saja yang mengatakan koran itu kodim, maka akan dibunuh semua ulama sudah dibunuh banyak jaman itu sudah banyak yang dibunuh, dieksekusi mati Imam Shafi'i milih tindak Mesir, melarikan diri dibangguk di patah ini, awal asya mulanya satu ini Ahmad Rambal itu ada penasehatnya itu bilang gini ya Ahmad, kamu ini imamnya orang, jangan mati mendingan ngakalimu nih, apa? makhluk atau hadis yang penting, selamat wakotkola ta'ala wataltulku bi-eidikum ilad dahluka yang anda ini orang pinter Allah sudah menghentikan bahwa seseorang gak boleh menjatuhkan diri dalam kehancuran sahaja ini masuk akal ini saduk bodoh ni lah, saya mempunyai koran ini itu hadis atau makhluk jadi Imam Ahmad takok ini, penasehatnya ya konconi lah temannya ditanya gini jika saya mengatakan koran itu makhluk atau koran itu hadis kemudian lihat itu, orang sebanyak itu itu ribuan orang di depan khalifah makmun mencatat bagaimana komentarnya imam siapa? Ahmad, karena kerajaan dulu kalau mentakzir orang itu di depan umum memang aturannya gitu yang sekarang melakukan itu ya Aceh Aceh itu kalau ada orang pacaran atau perempuan ketat itu kan dicambuk nyambuknya di depan umum apa enggak? memang aturan hukum kalau Islam sebenarnya sebut itu jadi hukuman supaya khalifah itu di depan umum makanya disebut walyasyat azzabahuma ta'ifatum minal mu'minin paham ya? jadi aturannya memang jadi kalau ada takzir harus ada apa sekompok orang yang menyak makanya kayak di Arab Saudi kalau ada kisos apa kan? ya di teras karena memang supaya ada apa? saksi nah yang mirip bener itu Aceh Aceh itu kalau mencambuk orang pacaran di alun-alun apa kan nyambuknya kan di depan mecih atau di podium kan disaksikan orang banyak karena kalau enggak nanti kong kalikong mela bujerut kayak duit asmuni ditakzir aman di pengarap-pengarapnya kan kayak sopok singkat cerita semuanya nunggu Ahmad Dihamel tanya eh ulak mereka itu para pencatat omongan saya Udilluhum am amutadunahum Apa saya harus menyesatkan mereka Dengan mengatakan Quran itu makhluk Saya ulang lagi Udilluhum maksudnya Udilluhum apa saya harus menyesatkan mereka Dengan mengatakan Quran itu makhluk Hanya demi keselamatan satu nawah Yang bernama Ahmad Penasihatnya mulai ngebar Jangan Bahkan kamu jangan menyesatkan Akhirnya Imam Ahmad itu mantap Aku milih mati Daripada aku salah omong Yang sesatkan dari Quran itu makhluk Yang perjalanan itu ketemu maling Maling itu nabi ya kadang Malingnya aku lucu Hidayah itu kadang untuk maling bareng Maling ngekaulannya pangeran Ya Ahmad Ngadang ini lucu Ya maling jangan preman maling Ya Ahmad Aku tidak jari orang yang terkenal alim Ya kata orang-orang sih aku alim Ya mereka ngomentari saya Aku alim-alimnya uang Mereka mengatakan demikian Aku tak ceritanya Aku itu maling Wah dikepukkan polisi Serah ketung Semuanya Tetap tak pertahankan Padahal aku badangnya maling tenang Tapi demi aku badangnya Sanggup dijilid demi sewa Tapi demi hak Buang aku ini yang kuat Dicipir gak baik maling Wah dikepukkan polisi Tambah semangat Semangat siap dicambuk Mereka malingnya demi batil Wani aku demi hak Aku gak wani Malingnya yang preman Aku biasa bodoh nih Orang maling tapi ngaku Orang maling dituruh Terus beri ngaku Tetap orang ngaku Wadah demi batil Masa jengan demi hak Kerawani Mulanya kata imam Ketika dia dicambuki Bahkan ada dua onta Yang satu bawa kaki satu Yang satu kaki satu Berjalan berlawanan Ahmad Al-Hambal pinsan Setika sadar Dibegitukan lagi Berkali-kali pinsan lagi Ahmad Al-Hambal Jari Lam azal kau luthalika Sarik iu alifunia Aku itu Kora gingsir-gingsir Dungak no maling Aku kata-katanya Aku mengyang-yang Jadi Ahmad Al-Hambal Pasti penjara Diling-iling Nasihatnya maling Malu Lama azal Ataroh Hamulahu Salaam Ahmad Al-Hambal Aku Gingsir-gingsir Dungak no maling Cik mandine Kalimatim Malu malingnya Baru ini udah diwali Mereka didungan no Ahmad Al-Hambal Nah ini seperti ini Sudah nubuah Nak nuruti Pake formal Saya ulang lagi Nuruti pake formal Ahmad Al-Hambal Boleh Boleh Jangan jatuhkan diri Kamu pada Kerusahaan Padahal dia jelas Kalau mengatakan Quran Qodim Dia dipenjara Dia dibunuh Tapi kata Ahmad Al-Hambal Tapi kalau saya Mengatakan Kemudian Orang mengikuti Fatwa saya Dan dikira Benar Maka Udilluhum Saya menyesatkan Mereh Mereka Apa saya harus Menyesatkan Mereka Kata menasihannya Ya sudah Tafaddulillah Ahmad Akhirnya Ahmad Mereka 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 Pas Jidah Tiga Hari Kholifah Mati Kholifah Mati Digenti Kholifah Yang sangat Menghormati Imam Ahmad Buarang Menolak Menolak Di penjara Mereka Mereka Hadiyah Jadi penjara Mereka Bindu Ulamak Ulamak Nangentikan Ahmad Bin Hanbal Khudjati Fima Baini Wabin Allah Alhamdulillah Termasuk Gada kitab Ahmad Bin Hanbal Katah Jadi Kitab Musnad Ahmad Itu Regani Rung Juta Bit Tung Hatus Ini Kalo Gada Kale Karena Saya Diatat Kitab Dua Percitakan Dua Penerbit Kalo Satu Penerbit Ada Masalah Saya Bisa Mengakses Penerbit Yang Berbeda Misalnya Kalau Naskahnya Kurang Apa Jelas Atau Ada Masalah Kadang Kadang Masalah Kok Ini Tenant Taurah Terus Mungkin Di Naskah Lain Kue Arbain Nawawiyah Mudah Naskah Padahal Ini Mangewu Apalagi Kaya Ikhya Saya Ikhya Itu Punya Berapa Cetakan Tohabutra Lokal Punya DKI Darul Kutub Ilmiah Punya Cetakan Darul Hadis Al-Kohiro Punya Semakin Kita Pinduk Sama Lakunya Banyak Cetakannya Karena Tadi Njaga Ini Kalau Ada Salah Naskah Atau Ada Meret Atau Apa Yang Gak Jelas Saya Bisa Akses Quran Ya Juga Sama Seperti Itu Makanya Dulu Ada Musraf Usman Itu Sampai Empat Kira Sampai Tujuh Terjadi Kira Karena Tadi Logika Luhot Itu Beda Dan Itu Kita Butuh Misalnya Musron Ada Besron Ya Maknanya Sama Tapi Naskah Memang Tidak Masalah Secara Luhot Memang Seperti Itu Dan Nabi Memang Membolehkan Dibaca Dengan Tujuh Cara Kue Kober Itu Karena Saya Pengagum Imam Ahmad Karena Itu Otaknya Pikirannya Mentalnya Sudah Nubuah Pikiran Dia Paling Ketika Saya Heroik Di Dunia Itu Adalah Kenangan Terbaik Saya Saat Saya Di Akhir Menurut Saya Sekarang Yang Paling Mudah Itu Kan Sujud Sujud Ini Gak Ada Yang Nyalahkan Kamu Faham Negara Juga Gak Melarang Naku Demi Heroik Terus Dari Ekstremis Kan Mesti Sahit Semua Itu Yang 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 Tapi Sujud Kan Gampang Semurah Mudah Gampang Gampang Mulanya Kalo Seneng Yang Cerita Cerita Yang Kamu Masih 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 Caranya Berpikir Nubu Bayang Itu Identitas Kamu Di Akhirat Tentu Setelah Kita Di Akhirat Ukurannya Orang 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 Yang Berbagai Faksi Itu Semuanya Sepakat Nyerang Kajian Nabi Aya Makhafir Kondaki Yang Dalam Dino Pas Ngeduk Kondak Fak Arus Namun Ngutus 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 Rihkan Angin Wajunu Dan Pira Pasukan Lamtaro Yang Orang Ngal Surakabe Yang Junut Minam Malay Ikati Seng Malaykan Ketika Allah Nyalamat Nau Kue Pas Perang Kondak Pasukan Kondak Dihancurkan Oleh Angin Dan Pasukan Malaykan Yang Kamu Tidak Melihat Wakan Lantaro Sopo Allah Bimak Perkoro Takmaluna Tang Lakoni Sirakabe Iku Basiron Mirsani Bita Iklantak Takmaluna Apa Sengbok Lakon Misalnya Min Hafril Kondaki Yaku Ngeduk Wabilya Ilan Kesebagian Kiro Ahlu Mocok Kelawan Ya Berarti Wakan Allah Bima Yakmaluna Basiron Bima Yakmaluna Mana Wakan Lantaro Sopo Allah Bima Kelawan Apu Ya Maluna Keng Lakoni Sopo Wang Kafir Iku Basiron Mirsani Maksudnya Berhubung Allah Mirsani Maka Allah Mudah Mengalahkan Karena Allah Mengenali Trik Mereka Tentu Allah Juga Mudah Mengalahkan Trik Mereka Mereka Minta Zibil Musyrikina Sangking Oleh Bala Bala Masalah Takmaluna Maknanya Kena Yakmaluna Gini Kena Jadi Misalnya Takmaluna Sebut Allah Tahu Apa Yang Kalian Lakukan Para Yang Dilakukan Para Sahabat Apa Ya Bela Nabi Bikin Kondak Bela Kepentingan Islam Misalnya Allah Bersol Apa Yang Mereka Lakukan Ya Allah Tahu Betul Triknya Orang Kafir Mentalnya Orang Kafir Sehingga Karena Tahu Juga Mudah Melindungi Umat Islam Wabil Ya Iklan Ya Rupani Mintah Zibil Musyrikin Sangking Balanan Tiyang Tiyang Napa Musyriku Basiron Seng Mersani Isyaw Kumualem Minha K K K K K Terima kasih.